Koalisi Merah Putih merespon manuver Partai Amanat Nasional merapat ke kubu pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat. KMP menghargai sikap politik PAN dan menyerahkan kepada rakyat untuk menyikapi sikap politik PAN. Pasca manuver politik Partai Amanat Nasional meninggalkan Koalisi Merah Putih KMP bergabung dengan Koalisi Pendukung Pemerintahan Jokowi JK, Koalisi Indonesia Hebat KIH. Kebuka KMP kamis kemarin menggelar keterangan pers menanggapi sikap politik PAN. Empat elit KMP hadir, yaitu Koordinator Harian KMP Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Sekjen PKS Taufik Ridho, Sekretaris KMP Politikus PKS Fahri Hamza, dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dalam keterangan persnya, baik Fahri maupun Idrus menyatakan mereka tetap solid menjadi penyeimbang pemerintah. KMP juga tidak akan memberikan sanksi apapun kepada PAN dan menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. Pertama, bahwa hingga hari ini Partai Amanat Nasional belum pernah menyampaikan sikap politik yang dimaksud dalam plenu presidium KMP. Yang kedua, bahwasannya KMP akan selalu menghormati sikap politik Partai Amanat Nasional sebagai entitas yang independen dalam menentukan sikap politiknya. Yang ketiga, akan tetapi bahwasannya terkait atas komitmen yang telah dibangun dengan kesadaran bersama, maka kami akan meminta kejelasan dan penjelasan dari Partai Amanat Nasional dalam pertemuan yang akan dilakukan beberapa saat yang akan datang. Dan yang terakhir adalah agar menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya seluruh elemen-elemen yang berada di dalam Koalisi Merah Putih, bahwa KMP tetap solid dan tidak akan mengambil keputusan sendiri. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian seluruh masyarakat mengingat situasi kita belakangan ini. Jakarta, Kamis 3 September 2020. Kalau sesudara mengatakan adakah ada tangsi, saya kira kita semua seratkan kepada rakyat Indonesia. Manuver PAN memberi pengaruh besar pada peta kekuatan politik DPR. Koalisi Indonesia hebat sebelum PAN bergabung hanya 207 kursi, terdiri dari PDIP 109 kursi, PKB 47 kursi, NASDEM 35 kursi, Partai Hanura 16 kursi. Dengan masuknya PAN, KIH ketambahan 49 kursi, total menjadi 256 kursi. Sementara KMP saat ini hanya 243 kursi, yang terdiri dari Gerindera 73 kursi, PKS 40 kursi, P3 39 kursi, dan Partai Golkar 91 kursi. Teddy Suteja, MSI Media, memberitakan.